selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan perkesan kurang sehat disini sahabat ini ada beberapa tunas yang mati seperti ini ya sahabat ini mungkin karena ini terlalu lembab kemarin ya untuk posisinya selamat menikmati dan menggunakan karung beras ya dari plastik ini jadi medianya juga saya rasa kurang subur kemarin ini pasir kali halus ya di bagian bawah memang saya beri pupuk kemarin tapi sepertinya kurang banyak sahabat ya oke kita langsung saja untuk memindahkan bahan hilang-hilang ini sahabat ya medianya disini saya gunakan campuran pasir kali halus kemudian tanah humus ya di bawah pohon bambu ini cukup subur menurut saya ya sahabat ya dan saya juga menambahkan pupuk kandang potoran kambing yang sudah difermentasi ya jadi mudah-mudahan bisa tumbuh lebih subur untuk bahan hilang-hilang ini ya kita juga akan cek ya sahabat ya untuk keadaan akarnya pembambahan sudah cukup bagus dan kuat ya sahabat ya selamat menikmati nah jadi untuk akarnya seperti ini ya sahabat sudah lumayan banyak tetapi ini panjangnya menunjukkan bahwa media di bagian dasar itu kurang subur sahabat ya dan tentunya juga karena penyinaran di bagian atas kurang ya jadi untuk pertumbuhan akar-akarnya ini kurang maksimal saya rasa jadi kita akan melakukan penyinaran yang lebih bagus ya di tempat yang baru nanti ya sahabat ya untuk percabangan-percabangan yang mati saya buang saja sahabat dulu mudah-mudahan nanti tumbuh lagi yang baru yang lebih sehat sahabatnya selamat menikmati untuk ciri-ciri bahan hilang-hilang atau mungkin pohon lain ya yang kekurangan sinar matahari biasanya ini untuk hilang-hilang ini daunnya berguguran ya jadi untuk langkai daunnya itu menjadi kurang baik orang sehat sahabat dan pertumbuhannya juga penuaannya juga sangat lambat sahabatnya hanya saja dia akan terus memanjang seperti ini ya untuk mencari sinar matahari baik selanjutnya akan saya lakukan penyiraman dan sebentar akan saya letakkan bahan ini di tempat yang cukup sinar matahari dulu sementara ya tetapi juga tidak terlalu panas agar bahan ini tidak kaget sahabat ya nah jadi satu tips juga untuk sahabatku sahabat penghubi bonsai terutama sahabat bonsai untuk apa namanya untuk pengelosan percabangan dari bahan hilang-hilang ini seperti yang juga saya pelajari ya dari literatur literatur dan apa namanya video-video tentang belajar bonsai ini kita biarkan seperti ini ya untuk pengelosannya kita tidak membuang daunnya sama sekali kita biarkan saja tumbuh memanjang seperti ini ini mungkin akan berat nanti suatu saat akan apa namanya karena terlalu berat batang-batang ini akan tentu saja menekuk ya ke bagian bawah ya untuk amannya untuk proses pengelosan ini kita ikat seperti ini ya jadikan satu ya kadang-kadang kalau tidak diikat ya akan makan tempat ya untuk apa namanya perpanjangan dari pertunasan-pertunasan atau kucuk-kucuknya ini jadi kita ikat dan nanti kita akan sanggah ya dengan apa namanya dengan kayu tumbuhan kucuk-kucuknya ini cenderung memanjang ya dan jarang sekali saya lihat ada pertumbuhan yang apa namanya anak cabang ya di bagian-bagian tangkai daunnya ini jadi akan terus memanjang seperti demikian nanti ketika sudah cukup dua batangnya sudah berwarna coklat dan besarnya juga sudah cukup ya sesuai dengan harapan baru nanti kita akan press kembali sahabatnya untuk menunjukkan lebih banyak lagi percabangan-percabangan dan anak cabang ya sahabatnya jadi demikian dokumentasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat buat sahabat penghobi semua ya terutama sahabat penghobi yang baru mulai belajar tentang seni bonsai mudah-mudahan berkenan juga ya mohon maaf jika banyak kekurangan saya hanya membagikan dokumentasi kegiatan saya dalam proses belajar bonsai ini dan tentunya pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu mengenai bonsai lah yang saya sadar ya yang saya bagikan kembali ke teman-teman sekalian saya belajar ya disini ya untuk mengenai bahan bonsai dari jenis-jenis lokal seperti ini jadi untuk jenis-jenis lokal bahan-bahan lokal tentunya tidak kalah ya dengan bahan-bahan impor atau bahan-bahan dengan kelas yang berbeda ya jadi untuk belajar kita manfaatkan bahan-bahan seperti ini yang masih tersedia cukup banyak jalan ya tentunya yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu riskan untuk lingkungan tempat hidupnya sahabatnya jadi saya akhiri untuk video kali ini sampai jumpa lagi di video taksaka bonsai berikutnya jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari taksaka bonsai untuk membantu support channel ini dengan ikhlas agar saya bisa tetap membagikan proses belajar saya dalam bentuk komplementasi di taksaka bonsai dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya sahabat ya akhir kata saya Iksa, mohon pamit undur diri salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam taksaka bonsai selamat menikmati